Misalnya kemarin di second count gue, gue nge-snackdown dia mabok. Epis gak gue post di first? Saya kan cuma memanfaatkan teman saya. Bukan memanfaatkan jatuh. Ya, kembali lagi di obrolan. Teman. Kenny. O-T-K. Eh, ada yang kurang. Oh iya, lilinnya belum lain. Untuk biar dapet fight-fight yang bagus, kita harus... Fuckable. Enggak gitu juga sih, maksudnya. Lampu udah estetik, ada lilin buat aroma-aroma berbincang. Biar mendukung ya. Biar mendukung juga. Oh, ada liquid paradis. Oh, jelas dong. Sekarang merah warnanya ya. Oh, memang kita harus ganti-ganti. Iya, rasa apel. Sekarang kan udah 200 ribu. Oh, 200 ribu botol ya. Gak adil kalau kita melupakan si apel ini. Ini pas pertama langsung apel ya. Betul, kalau gak ada apel, gak ada mangga. Gak ada mangga. Gak ada Zeus, gak ada Hera. Cocok. Oke, kita ngampain nih Ken? Di OTK. OTK kali ini ya? Kali ini. Udah, udah 2 episode aja. 2 episode. Gak gila. Sekarang kira-kira apa yang asik money ngobrolnya? Kita datangin aja bintang tamunya kali ya. Langsung kita datangin. Oh, narasumbernya ada. Ah, narasumber. Narasumber. Narasumber satu, nanti ada. Juga kita ngobrol-ngobrol tentang ini. Gue punya topik tentang second account. Kan kemarin kita bahas second account. Penting nih. Ini penting banget. Ini penting untuk generasi kita. Generasi mau itu gen Z, milenial, apapun. Itu second account ini sebuah hal yang apa ya? Udah banyak dibicarakan sebenernya sih. Yaudah. Gue ikut deh. Gue ikut sama Tema. Langsung aja. Panggilkan. Saudara. Ah, iya lagi. Maaf ya ini. Kita pasti belum bisa mendatangkan narasumber yang kompeten. Tapi kita gak tau. Kita gak tau nih gimana nih. Apa alasannya kita undang? Karena ini mewakili dari gen Z. Oh, gen Z. Gen Z itu kan berhubungan dengan second account. Harus ya? Harus selalu dengan second account. Kita bedah sekarang di OTK. Obrolan, temen. Kayaknya ini. Eh, tolong, tolong, tolong. Penonton, penonton. Penonton, jangan. Ini kita suasananya, vibe-nya udah chill gitu. Udah lilin. Lampu estetik. Jadi kita harus tetap chill. Tenang. Eh, wey. Ken, anjir. Lah, ini emang agak-agak borok. Iya. Lu mandi di mana sih? Ada borok gitu. Ini gue jatoh, men. Oh, jatoh. Namanya gen Z, masih pengen main-main. Oh, iya, iya, iya. Pencing benteng gue kemarin. Pencing benteng. Gue lahir 1999. 1999? Sembilan, lo udah 12 tahun. Mana ada gue 12 tahun, nanya. Gila, lo. Pikir dulu. Dibikin aja belum, gue. Pikir, pikir. 12 tahun, nanya 1999. Ya, lo di sosmed lo ini, wajib gak sih lo punya second account? Oh, enggak lah. Masa, kalau wajib gak wajib, ya enggak wajib lah. Oh, enggak wajib. Nah, tapi lo punya? Ada. Alasannya? Alasannya? Apa sih? Tujuan itu apa? Second account. Itu mau lo Instagram, Facebook, Snapchat lah, apapun itu gitu. Mampu micet, second account juga gak masalah gitu. Micet. Micet, second account ngapain? Kamu kasih macam apa itu? Micet orang buat kayak lain doang, kan dia ngobrol-ngobrol doang. Iya, ngobrol-ngobrol sekitar, biar gak bosen aja sih. Menurut lo, adanya second account itu gimana? Maksudnya, lo kan punya second account nih. Dan selama lo punya second account ini, fungsinya tuh apa aja? Dan manfaatnya buat tanya itu yang gue penasaran. Sebelum gue ngedelasin fungsinya apaan, yang pertama nih, apa second account itu jadi kayak apa ya, wadah gue buat bersosial media bersama temen-temen terdekat gue. Yang kedua, di second account itu gue bisa bebas, gue mau ngepost apa aja. Bebas. Misalnya gue lagi nostalgia, gue nemu di laptop nih, foto-foto gue yang lama, gue pengen orang lain, temen-temen terdekat gue liat juga. Ngepost di situ. Yang sebenernya di first juga bisa. First account itu sekarang udah jadi kayak kasarannya CV. Ngerti gak? Jadi gini loh, contoh nih. Ini orang marah banget. Yang marah siapa? Kenapa jadi CV gitu? Iya, makanya gue mau jelasin nih. Misalnya nih, gue cewek cantik nih. Cantik nih gini. Yang dikasih first account dong. Lu liat dia dari situ. Kalau misalkan, ya ngepostnya, misalnya giveaway, itu kan kureng ya. Atau edgy-edgy gitu. To the bone. Iya, oke. Dari situ, pertama. Bisa, bisa gue terima dikit lah. Di first account gue tuh biasanya ngebedainnya Gen Z sama yang kaget. Misalnya yang Gen Z nih, first account itu rapi banget. Di tata gitu ya. Bionya juga rapi. Semuanya pasti mikir gini sih. Gue bakal dilihat orang. Oke. Nah, kalau mungkin kalian para millennial bodo amat, kalau Gen Z tuh gak mikirin. Karena mereka hidup di mana social media mulai menjamur. Karena mereka sukanya mikirin hal-hal yang gak penting. Iya. Suka. Mikirin hal-hal. Jadi begini, mikirin. Dari apa? Kayaknya dendam banget. Penonton, penonton, penonton. Enggak, sama Gen Z tuh dendam banget. Bukan, bukan, bukan. Gue gak harus kerenjak, sayang. Eh, tolong itu narasumbernya belum bisa ngomong. Apa namanya? Shooting. Gini aja kita panggil. Gue gak mau masuk dulu, gue pengen dengerin dulu. Narasumber kedua emang. Nggak, kamu duduk aja. Duduk aja. Nanti, nanti dipanggil, nanti dipanggil. Berarti tiba-tiba enak aja. Oke, oke. Padahal studio dia aja. Gue keluar dulu aja. Iya, iya, iya. Kecil dulu. Sampai mana kan lu? Jadi, kalau zaman sekarang nih, orang mau cari tahu itu orang gimana, pasti lihat dari Instagram-nya dulu. Oke. Oh, cowok gak punya Instagram? Dari? Susah. Oh, susah. Makanya susah kan? Jarang kan orang gak punya Instagram? Ya, siapa tau punya Facebook doang. Gimana? Tuh, cemurahan lu kali. Iya, maksud gue kan. Ini masih oke. Gue masih bisa nangkep, oke. Selain itu, gak ada lagi alasan. Alasannya apa ya? Mungkin, ini bukan gue ya. Ini bukan gue nih. Mungkin. Terus siapa? Ini another reason. Another reason. Ada temen gue. Dia punya second account. Bahkan sampai third account. Sebut, gak boleh sebut nama? Ada juga temen gue seumuran gue tuh. Sebenarnya gak usah kita sebut ya. Tunjuk aja tunjuk. Tunjuk-tunjuk gigit jari. Nah, jadi ada temen gue nih. Dia punya second account. Lucu aja. Second account. Cintu. Ya kan kalau misalnya. Tua gak lucu. Lagi kecil lagi. Nunjuk kuburan kan gak boleh. Langsung digigit aja yang jarinya begitu. Tos lu dong. Anjeng. Gak ngeduk. Gimana sih? Another reason-nya apa? Another reason-nya? Yang temen lo tadi itu. Ya, ada nih. Jadi fungsi second account sebenarnya banyak. Ada yang buat nge-stop. Banyak ya ternyata. Yang nge-stop tuh. Nah, yang nge-stop gue gak. Oke. Gak mungkin sih. Gak mungkin ya? Gak mungkin. Gak mungkin sih. Jangan munafik dong ini narasumber gimana sih? Anjir. Gak mungkin lo nge-stopking. Iya. Pasti. Iya kan? Gak sering tapi. Jadi maksud gue, fokus utama gue bukan buat nge-stop. Iya. Yang tadi. Itu buat gue mau nge-share apa yang gue pengen aja. Berarti untuk overall, tujuan. Gue gak bilang orang-orang ya? Lu. Tujuan lo punya second account yang aktif. Ya kan second account? Aktif, aktif banget. Rasa story terus ya kan? Yoi. Apa? Tujuan intinya itu apa? Gue pengen nge-share foto-foto video. Kan Instagram foto-foto video ya. Iya. Foto-foto video atau konten-konten yang pengen gue share. Yang menurut gue gak bisa gue share di first. Coba kan gitu. Tanya lagi di bahasa diri kalian. Oh iya jelas dong. Jelas dong. Contoh. Contoh, iya. Contoh. Misalnya kemarin second account gue, gue nge-snake-down dia mabok. Ethis gak gue post di first? Maksudnya adek bokap gue. Kok temen gue mabok-mabokan sih? Astaga. Mabok kok. Mabok, orang mabok ini mabok. Mabok ini. Di mobil gue. Mabok di mobil. Oke, oke. Mabok jalan. Oh jadi mabok darat. Jadi gini, mungkin yang gak ethis diliat orang gitu. Mabok darat gue. Tapi masih, jadi gak ethis diliat orang banyak. Tapi ethis diliat sama temen-temen gue, ringkaan gue. Oh, berarti secara gak langsung. Gue potong, mampus lo. Enggak, secara gak langsung. Lo pengen men-share itu. Tujuannya buat pamer. Buat biar temen-temen deket lo itu liat. Kenapa gak? Apa gunanya close friend gitu? Nah. Oke. Satu, apa gunanya close friend. Yang kedua, kalau emang si second account itu, temen-temen deket lo dong. Kenapa gak pada saat ketemu, eh nih, kemarin liat nih si temen mabok. Capek dong. Ini bedanya. Kan lebih intim kalau kita ketemu langsung. Kalau emang itu temen-temen deket lo ya. Misalnya second account lo followersnya berapa? 30 atau 40. Emang itu bener-bener intim banget itu yang nongkrong 40 orang? Kan gak juga. Iya. Makanya sebuah share. Gak mungkin dong gue kumpulin mereka followers gue di tempat itu. Di satu tempat gue kumpulin 30 orang. Iya. Eh, berarti gue tuh pengat. Ada misalnya 5 orang dari temen kuliah. Ada 10 orang temen di rumah. Terus. Gue kumpulin ini. Terus lu bikin sayembara gitu kan. Bikin sayembara. Oh iya, gue mau menunjukin nih story gue. Iya. Karena dilarang. Berarti buat pengakuan dong. Dan buat cari perhatian ke temen. Sebenernya gue paham. Iya, iya. Bisa dibilang gitu. Sebenernya mau second account, mau first account. Social media itu menurut gue fungsinya buat pamer. Betul. Tapi kenapa harus ada second account? Ya pengen pamer pangkat dua. Pamer, pamer, pamer. Di first kurang gue pamer. Gak sorry nih ya. Sorry, sorry, sorry ya. Buat yang punya second account, third account, fourth account. Apalah itu lu semua. Gue belum bisa ngerima alesannya. So far sih, gue belum. Gak, gue tanya second account lu tuh. Mungkin temen yang follower lu berapa? Followernya berapa? Followernya 115 orang. Berarti circle terdekat lu tuh 115 orang. Terdekat. Nah, iya. Makanya gue jelasin ya. Silahkan. Sebenernya awalnya kayak cuma 60. Ada punya dong temen deket 60 orang. Akhirnya berkembang? Akhirnya kayak sekarang ini udah mulai-mulai enteng gitu. Enteng? Sekund lo apa? Gak tau deket tapi kalau follow second tau gak? Kayaknya pengen tau gue lebih dalam atau gue pengen tau dia lebih dalam. Sebenernya gak terlalu deket. Tapi cara pendekati lewat follow second jadi begitu. Oh berarti sekarang lumrah ya? Kayak misalkan gue baru kenal lu nih. Kita seumuran misalnya. Eh bro. Eh. Asik banget loh. Second law apa? Apaan sih? Lo bener dong? Gue gak ngerti sama pergaulan zaman sekarang. Iya kan? Eh second law apa? Masa baru kenal bro? Sekundang kan lo apa? Oh enggak. Oh enggak. Susah orang kurang kesetawaan ini. Enggak maksud gue. Enggak maksud gue. Lo langsung ngasih second account lo gitu walaupun baru dua hari kenal atau gitu? Enggak kalau gue belak-belakan ngomongnya. Oh gitu. Tar aja lah bro. Oh gitu nolaknya? Nolak kayak gitu ya? Emang gimana harusnya? Enggak gue gak pernah. Gue gak pernah. Tapi langsung ngaku eh lu punya. Tapi ada beberapa orang yang kayak gitu ada? Eh second law apa? Ada. Ada? Ada. Gua mau coba deh nanti ya. Ketemu cewek gitu kan. Ketemu orang gitu. Second law apa? Enggak udah kenal dulu. Oh udah kenal dulu kan? Udah makan baru. Jalan baru. Eh second law apa? Eh iya iya. Ging banget. Terus ditanya balik second law apa? Bangsat gak ada gue. Terima banget. Apa sih dia nanya balik gitu ya? Second law apa gitu ya? Iya ntar gue follow back gitu. Ini jujur ya? Iya. Ini jujur. Gue baru tau tradisi second account itu tahun lalu mungkin lah ya. Kenapa gak ada gue? Gue aja udah bermas. Gue ngobrolin apa anjing? Ini narasumber kedua kita udah bisa masuk belum nih? Udah udah. Umurnya sih gak tua. Cuma pikirannya tua gitu ya. Oh betul. Silahkan. Ngobrol apa dulu nih? Gue kan gak tau baru dateng. Oh udah tau. Kan gue udah pengen gabut. Gak mau bikin konten. Oh iya iya iya. Lagi chill. Jadi kita bikin konten apa ini? Kita. Kok kita sih? Lu? Oh iya OTK. Oh OTK. Lagi? Lagi. Episode 2? Episode 2. LPD juga nih? LPD juga nih. Eh jelas. Oke. Beli brand masuk brand. Iya. Ini doang yang bisa bayar. Kan brand circle terdekat kita. Brand circle. Biarkan. Selama ini yang mampu baru LPD juga. Ih borok. Borok. Udah tadi. Borok. Takut borok. Gak kering. Gak kering. Gak kering. Gak. Kayak lasanya anjing. Lasanya. Gue gak habis pikir aja gitu. Gue. Ya mungkin lo juga pasti kan. Lo gak punya second account kan? Gak. Dalam bersosial media. Apapun itu. Entah Instagram, Youtube, Facebook, Twitter. Gak pernah punya kan? Dia. Di generasinya dia. Yang kelahiran. 90 mepet ke 2000. Suatu hal rumrah itu. Soal second account. Apa cuma circle lo doang? Gak gak banyak. Banyak banget. Banyak kayak seperti itu ya? Banyak banget. Berarti semua orang yang umuran lo punya second account. Iya gak semua. Gue bilang. Gue gak bilang semua. Cuman banyak lah. Gak semua. Banyak tuh belum betul semua. 7 dari 10 lah. Lo udah survei gitu. Tau survei dari mana. 7 dari 10. Atau mungkin temen-temen deket lo bener juga. Circle lo doang mungkin kayak gitu. Tapi ada sih. Ada kan? Maksudnya gue. Misalnya gue ada. Mungkin yang lain juga ada sih. Gak tapi konteks second account ini apa? Ya gue punya second account. Oh bukan. Iya maksudnya gini loh. Beda. Nah kita harus ini dulu ya. Ini harus dijelasin. Ini second accountnya ke arah mana dulu? Dua-duanya account pribadi. Jadi di first account itu. Itu untuk ya orang yang. Maksudnya buat orang luar. Maksudnya yang kagak di private. Kagak di apa. Nah kalau untuk second account itu buat private life lo. Orang-orang terdekat lo. Orang yang lo percaya. Nah bedanya second account sama fake account apa? Beda nih. Ini harus diluruskan. Oh iya beda beda beda. Gue punya second account. Temen punya fake account. Eh. Fake account. Lu punya second account buat? Iya second account buat stalking. Followers-nya? Followers-nya gak ada. Ya emang karena. Apa maksudnya? Karena gue bukan buat. Maksudnya kalau lu kan tujuannya buat men-share yang. Bukan untuk konsumsi publik kan. Konsumsi temen-temen lu. Untuk kayak share ke lu sendiri. Kalau gue emang buat stalking aja. Buat ya apa. Itu fake account menurut gue. Terus emang kenapa kalau fake account? Ya bakal dipergunakannya bukan buat share ke temen-temen terdekat. Terus salah kalau fake account? Oh enggak. Enggak salah kan? Tapi banyak yang dirugikan juga. Apa yang dirugikan? Kalau jadi SJW kan? Iya. Kalau enggak jadi SJW? Enggak masalah. Sebenarnya. Berarti lu mendukung fake account? Enggak. Nah gimana sih? Gimana sih? Sayang nih. Bikin kan gue jago. Bisting men. Eh bak. Enggak maksud gue gini. Fake account ini bisa dong jadi second account? Bisa. Gue terserah dia lah yang punya. Iya mau stalking sambil ghosting, mau posting, bebas dong. Bebas. Gitu toh. Orang yang dia stalk juga enggak bisa ngeliat kan pasti di private. Betul. Iya. Gitu kan. Nah second account pun enggak bisa jadi fake account? Bisa. Tergantung si orang itu konsennya kemana nih si Kenungkan buat fungsinya mau dipungsiin sebagai apa? Nah itu tadi. Yang pertama kali gue tanya ini fungsinya apa sebenarnya second account ini? Kalau misalkan tadi alasan lu ini biar enggak dikonsumsi sama orang banyak. Iya buat teman-teman. Kenapa enggak diperhatikan? Iya gue pengen. Ya pamer kan gue pengen pamer. Berarti tujuan utamanya lu butuh. Berarti lu bilang gengset dan teman-teman lu ini pamer. Enggak. Pengennya pamer. Enggak. Kenapa? Gue nangkep. Gue nangkep. Gue nangkep. Bukan gue dan teman-teman gue. Gue nangkep nih misalnya. Kan tadi ngomongnya karena kayaknya nih teman-teman lu banyakkan mostly. Mostly. Pamer. Emang iya? Iya. Amnesia sih. Pamernya benar soalnya. Pamernya benar. Tapi gue? Tapi gue balikin gelu dari teman-teman lu juga pamer dong. Mungkin. Enggak bisa tahu sebelum ditanya. Kayak gini. Maksudnya gue gitu ya enggak? Iya. Iya. Kita enggak bisa tahu. Tujuan orang kan beda-beda. Yang gue tangkep dari dia nih. Yang gue tangkep dari dia. First account dia. Untuk pencitraan dia. Oh pencitraan. Oh berarti pencitraan. Bukan pencitraannya. Salah, sorry. Dibuang imbuhannya. Untuk citra dia ke orang-orang lain yang bukan circle dia. Yang belum kenal dia banget. Itu second. First account. Citra dia yang menunjukkan citra dia yang baik. Yang tadi dibilang CV. Iya. Seperti CV. Seperti CV. Maksud gue gitu. Untuk yang second account. Itu loh. Maksudnya udah lama mengenal. Terus juga kayak. Gue mau costing keanehan gue lah. Maksudnya pribadi gue yang beda. Yang belum orang-orang tau. Di second account. Maksud gue gitu. Yang gue tangkep dari dia. Bener. So-so rebel gitu dong ya. Bukan so-so. Gue gak bilang gak suka. Cuma gue selalu nanya. Ke orang yang punya second account. Karena. Artifasi lo apa. Karena gue gak pernah punya itu. Tapi ini menarik. Karena lo bilang. Temen-temen lo. Banyak yang punya second account. Gue oke aja. Kalau gue ya. Cuman. Reasonnya aja. Kalau caper. Buat apa yang social media buat caper kan pamer. Pamer-pamer aja dari first account. Gue mabuk. Gue ngerokok. Sekarang udah ada alay. Anjir ngapain kayak gitu gitu. Ya terus ngapain pakai second account. Ya karena. Biar gak keluar tuh mulut-mulut kayak gitu. Meskipun mungkin ada. Dari temen gue ya. Ya terus buat apa ada second account. Kalau bukan close friend. Kalau bukan close friend. Iya kan kata lo pasti close friend. Kalau bukan temen-temen yang deket-deket. Iya. Makanya kalau misalkan ditanya. Lo ada gak yang mau unfollow gini-gini. Banyak anjir. Ya unfollow lah. Sekarang. Iya. Tuh. Pencitra. Even di second account pun. Pencitraan gitu loh. Jadi itu ya gak masuk teori gue. Gue baru nyadar. Gue baru nyadar. Jadi second account udah jadi pencitraan. 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 Iya. Nah. Iya. Ngerti. Ngerti. Jadi misalnya gue ada. Hal yang pengen gue share. Ini bikin gue ketawa nih. Ngakak banget. Tapi gak bisa di-share di first. Kenapa? Gak bisa. Misalnya ada orang tuanya siapa. Nge-follow gue. Guru, dosen, ketahunya, saudara. Yang kayak. Gue gak mau dia tau lah. Dia tau gue anak pek aja lah. Gini aja gitu. Kenapa gak di private? Apa dia gue tau? Itu pertanyaan gue. Atau gak di hide gitu di. Enggak. Kalau di hide. Kalau di hide. Oh kan. Untuk gitu-gitu. Itu yang gue tunggu. Itu sebenernya yang gue tunggu. Semua orang gitu follow. Eh. Salah-salah. Beberapa orang masuk gue. Salah-salah. Itu yang gue tunggu sebenernya. Karena reason-nya itu. Itu udah titik. Itu titik. Sebenernya. Ditarik-ditarik. Iya. Sebenernya itu. Berarti. Enggak semua. Enggak semua. Beberapa orang. Termasuk gue. Butuh. Emang everybody need famous. Gitu kan? Enggak everybody. Kalau menurut gue ya. Enggak semua orang butuh follower. Tapi semua orang butuh pengakuan. Nah. Itu lebih tepat. Exakt. Maksud gue kayak gitu. Yang gue tangkap bukan dia. Oh maksud gue gitu juga kan? Sama kita. Butuh pengakuan. Jadi mungkin. Maksud gue lebih ke alatnya ya. Bendanya lah. Iya. Toolsnya lah ya. Angka itu. Follower itu toolsnya. Pengakuannya tuh ya dari second account lu itu. Cara dapet pengakuannya gitu. Bener kan? Bener. Lu pengen diakui tuh lu. Eh kita. Jelek-jelek baik. Oh anjing juga nih. JJB. JJB kan? Jelek-jelek baik. JJB. Oh berarti. Intinya. Inti dari. Niat lu. Ya lu lah ya. Lu nih sekarang. Punya second account itu. Butuh. Pengakuan. Nggak. Nggak. Nggak lulus soal ini. Iya. Nggak lulus soal pengakuan. Iya. Ngertinggir-tinggir. Karena kalau kita ngomongin social media nih. Ini social media misalnya. Khususnya untuk IG juga. Itu udah complicated banget. Gimana nanti Facebook. Maksud gue kayak. Tau Snapchat segala macem. Itu kan. Beda ininya. Kalau di IG itu second account kan juga fungsinya beda sama second account yang di line atau di Whatsapp. Sebenarnya kalau di Facebook, Youtube second account tuh menjadi buzzer. 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 Itu lebih ke fake account nggak sih? Ke fake account malah fungsinya kan. Yang salah. Iya. Sebenarnya lu mau akun banyak juga. Mau buat cuma stalking yaudah sih sebenarnya. Cuman kan biasanya dipergunakan untuk menjadi SJW. Itu kan yang salah. Banyak boleh. Tapi kan yang salah tuh jadi SJW, salah gunakan atau menyebar kebencian, buzzer. Buzzer nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi mending blak-bakan aja tuh buzzer gitu. Nggak yang. Gue tuh udah nonton dia. Cuman gue tuh nggak fan sebenarnya. Gitu kan. Ada kayak gitu-gitu kan. Tau kan alasan-alasan kayak gitu kan. Mirip banget. Gue tuh sebenarnya nggak ngedukung dia. Gue tuh nggak pernah nonton dia sekemaskari. Tapi dia tuh bener loh. Itu kan kontol kayak gitu-gitu kan. Pasti buka fake account anjingnya. Nanti gue gitu kan. Kayak gitu-gitu lah. Tapi gini juga men. Kita harus nyari juga sisi lain. Ini mungkin Rama yang di kehidupan Jawa Barat. Jawa Barat-Jawa Barat. Ada pun orang beberapa yang memang. Ya first account-nya memang bukan penggiat Instagram. Ngerti nggak? Banyak yang lebih sering. Lebih banyaknya. Aktifnya di second. Di second. Tapi bukan juga dipakai buat kayak Rama pencitraan mabok. Nggak harus selalu seperti itu. Iya. Emang mereka pake itu. Karena misalkan email utamanya kan buat bisnis-bisnis sekalian. Jadi yaudah deh IG gue itu aja. Nah aktifnya sih gue sama temen-temen di second. Tapi buat nontonin idola gue. Tapi itu juga masih first account si second itu. Ngerti kan? Ngerti. Iya gitu. Tapi nggak sharing follower. Iya. Pengakuan mabok. Enggak. Kayak gitu. Contohnya. Kan contoh mah. Kan lu. Kan kita sample aja. Sample. Ambil sample. Mungkin yang lain penonton ada yang nggak gitu juga. Beda. Kita nggak membelur rata semua game set kayak dia. Enggak. Giring. Terus. Enggak. Enggak giring. Kita cuma penasaran. Enggak penasaran mereka. Yang penasaran itu kan juga pelaku. Oh kalau gue beda. Gue nggak. Gue nggak ini ya. Stalking. Pure. Sama gue kayak misalnya follow-follow yang. Apa ya. Bokep. Enggak. Akun yang lucu-lucu. Kenapa nggak ada yang bersekaun? Karena malas aja. Itu alay kalau gue follow di situ. Tuh kan. Pencitraan, pencitraan. Berarti intinya pencitraan dan pengakuan. Kayak misalkan ada ini. Ih di follow si temen. Si lambetura. Gue waktu pernah follow lambetura. Ya udah. Iya. Apa kenapa? Kalau lambetura gue nggak ini sih. Cuma maksud gue kayak. Kalau dibilang orang nih. Aku ini alay banget gitu. Follow-follow kayak gitu. Kalau follow apa? Ya misalnya dagelan gitu. Gue follow dagelan. Support gue sama dagelan. Gue masuk dagelan. Oh masuk dagelan. Gimana nih? Oh iya. Gue support. Jakarta Lembek gitu. Gak ada yang sama dagelan. Ini di sensor kan ya. Kita tekan aja ya. Gue follow emang kenapa. Bukan alay maksudnya. Maksudnya ini aja. Gue juga follow kok. Oh enggak. Tadi lu mau. Gue follow tapi second account. Gitu. Kenapa? Gak mau aja. Berarti intinya itu pencitraan dan pengakuan. Balik lagi. Iya kan? Iya dong. Bukan pencitraan. Diverse. Eh beda nih. Pencitraan sama citra. Maksudnya membentuk citra. Iya ya ngerti. Kalau itu gue gak ngerti. Gue ngerti. Pencitraan sama citra. Beda. Pengakuan dimana di second. Menurut gue gue gak perlu. Gak betul pengakuan apa-apa. Diverse. Maksudnya divers. Diverse. Karena ada bokap lu yang follow. Wah. Gitu-gitu nyokap. Ada citra yang harus dijaga. Karena ini akan. Emang lu gak bisa bilang. Gak usah follow apa-apa dah. Gak usah follow ini dah. Banyak pertanyaan yang teribet-teribet. Tadi gue wawancara lagi. Tapi lu mau follow-follow gue silahkan. Cuman lu gak akan tau banyak. Tapi lu gini loh. Ini case-nya kalau mostly yang gue tau ya. Yang gue lihat. Orang punya second itu. Yang tadi seperti gue omongin. Dia memang. Ya seperti first. Tapi ya nopi citraan. Gak posting. Gak apalah gitu. Cuman pengen aktifnya pakai akun itu. Untuk nonton YouTube. Untuk apa. Untuk apa. Untuk apa gitu kan. Kan kalau untuk yang orang-orang banyak kan. Oke lah. Sebenernya gitu. Karena yang gue jadi mention itu. Pertama yang follower itu. Yang kedua. Itu yang gue gak suka. Jadi jatuhnya nanti. Ngomongin kepribadian. Mungkin lu gak. Mungkin lu gak. Jadi kepribadian dalam arti. Dipersakan lu misalkan. Yaudah gitu lah ya. Kepribadian lu seperti itu. Kepribadian lu seperti itu. Ada juga ya beberapa orang yang punya followers. Menyebarkan second accountnya. Di private gitu kan. Tapi memang dibuat umum juga. Dia milih-milih gitu loh. Dari situ nanti dia ada pewajaran. Dimana kepribadiannya diwajarin. Misal. Di first account. Gue gak mau ngebahas Palestina. Misalnya kita apa. Kita anggap. Misalnya kan lagi-lagi besar ya. Sekarang bencang. Isu. Dia gak punya kapasitas itu. Tapi di ngomongin di. Second. Second. Nah. Terus pemikirannya ada yang blunder. Iya. Diwajarin lah sama followersnya. Atau sama teman-teman deketnya. Nah. Dari situlah yang. Nantinya jadi stigma. Dimana semua orang itu. Eh mau ajarkan orang untuk bermuka dua. Iya gitu. Beda gitu. Bermuka dua sama peceteraan tuh beda. Ini kan gue ngomongin yang mesti dimakan. Dua kepribadian itu jadi wajar tuh kan. Pasti orang yang punya followers gitu. Awalnya. Oke. Iya. Seperti yang kemarin gue bahas tuh. Gue bilang kayak. Semua influencer tuh beda. Gitu. Mungkin kalau untuk yang kayak. Ya maksudnya pemakai sosial media biasa. Itu oke lah. Iya. Cuman karena. Pandutan-pandutan mereka yang melakukan hal yang tidak aman. Salah kiblat kayak. Salah kiblat. Tahu gak yang tim-tim-tim itulah. Nah itu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kayak. Ya semuanya disamaratain. Iya, dicapnya sama. Kan anjing. Nanti arahnya kesana gitu kan. Arahnya tuh bisa kesana. Itu yang disayangkan oleh. Bener. Merugikan gitu loh. Emang banyak yang merugikan. Wah soal itu. Iya. Gak penting lah sih. Menurut lu penting. Gua sih gak. Menurut gua. Sebenernya penting gak penting. Gua mau hapus sekarang juga gak pasal. Gak usah. Kita kan cuma kayak. Bila teka deh. Tapi masalahnya gini. Emang banyak excuse-excuse denial. Banyak excuse-excuse lagi. Ada yang disayangkan. Ada tapi-nya gitu. Iya. Soalnya soalnya. Ada tapi. Iya. Mantan lu masih follow. Nah udah gitu gini. Ada lagi satu lagi. Hal yang gua nyebelin. Karena gua pernah kena. Anjir. Lu disakan-akan bebas dong. Kata siapa bebas lu posting disitu? Kata siapa? Kan lu bilang kata siapa bebas? Iya. Kata gua. Ya tapi di postingan lu itu ada orang lain. Iya. Iya. Ya itu gak fair dong buat orang lain. Oh. Iya. Kayak gua kan kenal sama orang yang memang gua tau nih. Ya gua liat first account-nya dong. Terus. Nah. Kalau dia nge-posting something di second account-nya dan itu bebas. Kan itu second account aman. Oh iya gak. Tapi kan itu diliat. Iya. Itu point of view-nya. Iya. Ya kan gua gak tau siapa yang liat lu. Kalau gua liat first account ya aman. Gitu kan. Kan itu merugikan buat gua. Atau bukan gak harus gua deh. Kayak nih. Misalkan kayak nih. Ya gua mau kenal sama lu ya. Gua pengen kenal lu doang. Gua gak mau dikenal sama temen-temen lu. Itu yang gua gak setuju tuh gua. Karena semua orang tuh juga butuh privacy juga sih. Butuh privacy. Itu privacy gua bro. Lu gak bener hak kayak gitu. Kayak gitu. Kalau selama itu lu nge-share hal-hal tentang diri lu ya bodo amat gitu kan. Jangan bawa orang lain di. Betul. Iya. Second account itu. Itu yang sering disalahgunakan gak sih? Atau sering disalahgunakan. Dan mereka mungkin mikirnya jadi cara pikir mereka tuh. Ah gampang lah. Santai lah ini temen-temen deket gua. Gitu loh. Jadi ngegampangin gitu loh. Udah gitu. Karena ada kasusnya salah satu teman kita, rekan kita. Posting di close friend. Oh close friend. Kena kasus kan. Kena kasus. Gitu. Makanya kan. Itu. Itu kan tolol. Oh iya. Oh iya. Segitu udah close friend kan. Udah close friend. Nah itu. Betul-betul. Yang harusnya itu tidak ke-blow up dan tidak tolol. Tidak terjadi ketololan di tahun baru, tahun lalu. Tahun baru, tahun lalu. Gak bisa party. Gak bisa party. Gak bisa. Cil. Gak bisa cil. Kan close. Aman dong harusnya kan. Lu mau. Mau. Nah. Maksudnya ini kan kayak olahraga. Olahraga. Mencengin tangan. Boxing. Mencengin tangan. Harusnya benernya bebas. Terserah. Karena kan dalam hukum siber. Selama itu antara gua sama lu doang. Ya itu gak jadi masalah. Mau lu ngirim bokep lu juga gitu loh. Kan yang salah tuh karena dilihat orang dan disebar gitu loh. Publish. Publish. Itu yang juga jadi masalah. Itu kan sama aja berhubungan dengan privacy. Itu yang gua, ini yang gua gak setuju juga. Tiga hal. Tiga hal itu loh. Salah kaprah lah ya. Salah kaprah. Karena itu ngaruh. Follower. Wah fame. Fame blind everybody. Kepribadian. Pasti berubah. Privacy. Itu pasti. Privacy orang. Privacy orang ya. Karena satu dan dua poin itu. Jadi dia menggampangkan privacy orang lain. Iya. Yang padahal dia bilang ya gua kan privacy. Gua kan menjaga orang tai menurut gua. Tapi bukan lu. Ada orang. Ada orang. Ada orang. Ini bukan lu. Ini kemunanya nih. Ada case aja deh. Kemunanya. Kemunanya. Iya. Kalau misalkan. Contoh nih. Gua gak snapgram temen. Gua jatoh di kolam renang misalkan. Jatoh di kolam renang misalkan. Ya itu emang udah bener. Bukan misal anjing. Anjing juga lu. Jatoh di kolam renang nih. Jadi gua videoin. Terus gua taruh di second. Besok dia marah. Lu ngapain sih Ram. Ngepost gitu. Ya Mon di second santai aja. Karena ada gua di second juga kan. Misalnya gitu. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Tapi gua tau. Tapi lu tau kayak. Mon. Itu dimana Ram lu post. Di second gua santai. Siapa aja orangnya. Ada temen-temen deket gua doang. Kayak gitu. Itu masalah buat kalian. Iya lah. Iya iya. Setuju. Setuju. Apa bedanya gua post dia di first. Tapi dia lagi kejadian sama. Dia jatoh. Atau idea gua post di first. Itu bakalan lebih banyak yang ngeliat. Wah itu lu post di first. Anjir jadi first lah. Nah sekarang kita ngomongin. Ngomongin masalah pemikiran. Beda dong. Kalo kita di first. Kita bisa mikir. Si Kori. Filter. Apa namanya. Botak. Ah becanda. Tapi kalo itu di post di second. Itu bakal beda. Stigma orang. Stigma orang langsung berubah. Anjing. Iya iya. Oke. Ngerti kan? Betul. Banyak itu. Itu beda. Gitu. Nah itu yang anehnya gap. Tapi kalo kita bisa jadi percaya. Bisa jadi enggak. Kalo yang zaman lu. Karena tadi pemikiran lu. Orang bisa seserius itu ketika di second. Gitu loh. Karena nganggepnya second tuh udah. Oh ini udah bener-bener. Nah itu juga memang. Iya kayak gitu. Karena stigmanya di second lu kan udah kayak hal bebas aja. Iya gitu. Nganggepnya semua tuh bener gitu. Iya. Bener gitu. Itu siang. Jadi pernah bisa orang juga. Wah terganggu. Kata gua. Soalnya kan kalo yang kayak kasus tadi. Gua kan gak tau nih. Di second account tuh. Ada siapa aja. Entah itu mungkin. Lu follow mataan gua. Iya kan gak ada. Nah itu. Itu maksudnya bikin gua juga. Jadi untuk fuckboy sudah bergerak. Terbatas kita tuh. Terbatas. Kasihan. Kasian temen gue. Gak bisa bergerak lu. Inggrana luasa itu. Ya kita jangan ngomongin. Fuckboy lagi. Fuckboy lagi. Enggak. Enggak gitu maksudnya. Ini gak harus ngomongin gue. Mau lu pun. Mau siapapun. Punya hak privacy. Iya. Untuk. Gitu. Everybody man. Everybody bro. Gitu. Karena kalo udah sampe. Itu hal itu udah nyampe ke internet. Itu tuh udah bisa siapa aja. Atau kan misalnya. Dia akun ini misalnya punya temen lu. Tapi. Kadang misalnya dipegang sama cowoknya. Atau ceweknya gitu kan. Kita gak tau. Yang bisa ngeliat itu. Yang bisa ngeliat. Nanti cowoknya liat. Nanti cowoknya bilang ke temen. Eh kemarin sih. Ini gini gini gini. Tersebar juga. Apalagi tinggal apa-apa gampang. Tinggal capture. 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 Itu yang gue gak setuju. Privacy orang ujungnya. Bebas lu ngapain aja. Yang penting gak ngerugiin orang. Udah. Mau mabok. Mau cuman kepo. Mau cuman. Ah terserah lah. Mau ngapain gue. Gue gak masalah. Gue juga. Kalau mungkin. Lu saat gue bikin second account. Ya selama gak ngerugiin orang. Ya udah. Karena ini social media bro. Cepet banget. Kan udah ada hape baru. Mau bikin second account juga. Apa? Hape baru. Oh bikin gue. Oh bikin. Corrigor iPhone. Akhirnya Corrigor pake iPhone. Kemarin. Corrigor iPhone namanya. Corrigor iPhone 1. Corrigor iPhone 2. Corrigor Samsung. Pocopore. Banyak ya? Ada 4 account. Ada 4 account. Ada brandnya gitu di belakangan. Memang harus. Kan untuk OTK juga. Oh gak. Yangan iPhone doang. iPhone 12 Pro Max gitu misalnya. Sama Corrigor Google. Jadi itu Corrigor Sony. Corrigor Motorola. Samanya ada. Samanya ada Motorola. Masih ada Motorola? Ya lu. Wah gak dukung dia Motorola. Gue dukung Motorola. Wah lu pake Motorola. Masih ada. Motorola, Pocopone, Xiaomi. Gue semuanya ada. Oh yang lain? Vivo. Gue suka banget. Oppo. Mito. Gue tetep pecinta Android. Tapi handphone gue tetep pegang Android. Android. Gak bisa gue iPhone-iPhone. Kita iPhone user semua disini ya. Woy sombong. Jadi itu yang membuat misalkan ada salah satu orang yang menyalahgunakan. Melakukan blunder lah. Blunder. Jadi image-nya tuh. Stikmanya. Oh pasti. Orang ini begini nih. Sama kayak semua cowok itu bangsat. Lah. Kata siapa? Orang gak bangsat cuma bajingan doang. Nah itu bener. Lah memang bener kok. Gak bangsatnya bajingan. Iya maksud gue kayak gitu. Padahal kan gak semua cowok juga bangsat. Iya. Gak lah. Terus udah gitu kayak. Semua cowok tuh kalau gak bangsat homo. Lah memang bener. Iya maksud gue kan cuma dua juga kan. Bajingan kalau gak homo. Iya maksud gue kan gak gitu juga. Itu kan sama aja hal kecilnya seperti itu. Jadi stigma aja. Jadi stigma. Padahal kan kagak anjing. Merubah pola pikir orang-orang. Harus lebih luas. Nah kenapa coba? Ini ada pemikiran bagus gue. Nah gue ngobrol sama saudara gue. Jadi ada pemikiran bagus. Gimana kenapa? Kita itu dari dulu. Selalu diajarkan sama hal yang objektif. Tapi gak subjektif. Objektif kan butuh memang. Untuk berkomunikasi itu sangat butuh. Kayak sekarang gue juga tetap objektif lah. Mau gimana pun. Tapi gak diajarin sama subjektif. Apa tuh subjektifnya? Kritis akan. Kenapa kok bisa objektif? Patimura meninggal kenapa? Dia di eksekusi waktu itu. Tahu gak urusnya kenapa? Nah itu maksud gue. Terus kenapa juga harus dihukumati? Sebabnya apa? Sebabnya apa? Kok bisa sih dihukumati? Kita udah selalu sakot objektif. Ya itu butuh emang. Tapi subjektifnya biar kita kritis. Berarti kita bisa berpikir berkali-kali untuk melakukan hal tersebut. Jadi pandangan kita luas juga. Pandangan kita luas. Jadi kalau gue ngelakuin ini dampaknya apa nih? Kalau gue ngelakuin ini dampaknya apa nih? Terus udah gitu ada yang ngomong. Ya kalau misalkan lu berpikir subjektif juga ya gak ada yang bener dong. Gak ada yang objektif. Kan itu dibutuhkan di masyarakat sangat luas. Oh iya betul. Tapi kita pun harus punya tetap bekal. Kritis. Di pikiran kita. Pertanyaan. Makanya gimana caranya? Pelajaran yang diberikan biar menarik. Ya dikasih reason-nya lah. Kayak lu putus kenapa? Selingkuh. Udah that's it. Oh yaudah. Emang bangsat dia. Oh gak bisa gitu. Terus gue paling gak suka suka ada quotes-quotes. Ganggu gitu kan. Semua masalah bisa dimaafin kecuali selingkuh. Terus kalau cowok lu ngebunuh ibu lu. Itu dimaksin. Yaudah. Kayak gitu. Kan gak bisa. Ini tuh harus luas bro. Luas. Selingkuh gak boleh dimaafin. Ya lo tau gak dia selingkuh kenapa? Bisa aja lunya. Kan gak semuanya juga karena dia bangsat. Dan ini berlaku cowok dan cewek. Iya. Gitu loh. Itu yang harusnya diajarkan gitu loh. Diajarkan kritis sejak mini. Butuhnya pelajaran PKN, IPS. Itu tuh butuh. Biar kita kan ada suara berdebat kan. Politik, ekonomi itu suara berdebat kan. Itu butuh banget men. Biar kita bisa berpikir subjektif juga. Walaupun subjektifnya kan lebih ke personal ya. Kayak gak bisa dijadi acuan. Karena emang hidup bertutup ada acuan. Itu objektif. At least dia bisa berkesempatan untuk mengemukakan pendapatnya gitu loh. Dan tau reasonnya kenapa. Ada gak sih? Zaman sekarang masih berpikir gitu. Gak saklek. Gitu loh. Zaman gue ya gitu ya. Gak jaman gue. Zaman gue ya. Kalau misalkan kalau saya sama murid-murid saya dulu. Iya. Asik. Angkatan gue lah ya. Ya kita sekretis itu. Sering debat sama guru. Dan balik lagi ke Nabi Adam. Nabi Adam dulu atau dinosaurus dulu? Itu pertanyaannya. Gue sampe debat lama sama si guru sejarah. Gitu loh. Ya itu maksud gue yang harus ditanamkan. Ditanamkan gitu. Walaupun gue statement gue kan itu kan kayak pendapat ya. Tidak bisa. Tidak bisa dijadakan acuan. Tapi at least didengarlah. Biar make sense. Buat banyak orang. Kan memikirkan orang-orang beda-beda. Karena itu kan kalau misalkan udah dijelasin. Misalkan tadi lo debat itu kan dijelasin. Itu kan juga bermanfaat bagi banyak orang. Oh ternyata ini. Iya. Walaupun tetap aja gue subjektif. Salah. Walaupun. Tapi patahin dong sama lu gitu loh. Ngerti kan? Ngerti-ngerti. Kayak gitu. Karena itu lebih cepat apa ya. Menyimpulkan sesuatu tuh. Oh dia gini. Oh iya nih. Dia gini nih bangsat. Gitu. Itu kan yang salah. Itu udah berjamur banyak. Banyak yang banyak banget. Iya kan. Ya lu gimana sih masa? Gue bilang teman lo bangsat. Bangsat lo. Lu putusin cewek lo kan gak mungkin kan? Gak boleh. Gak boleh dong ya kan? Gak mungkin. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Gak mungkin kan? Gak mungkin dia bangsat ke cewek. Gak bisa bangsat soalnya gue. Ya maksudnya gak bisa secepat itu lah. Gak bisa cepat itu. Dinyimpulkan. Oh iya ini. Ini gak bisa. Kan banyak faktor juga. Oh mungkin dia ada ini. Ini ini. Iya. Tapi gue yakin. Penonton sekarang. Gue yakin mereka kritis. Cuman beberapa panutannya yang kurang kritis. Itu sumpah. Gue mesti ngeliat. Jangan ngeliat ke comment section gue doang ya. Iya. Banyak gitu comment section. Yang gue suka perhatiin. Yang beda. Beda lah gitu penontonnya. Jauh lah. Kritis coy. Sumpah. Tapi terkadang. Ada beberapa idolanya yang. Aduh penonton lu udah keren. Gitu loh. Lunyadong. Lunyadong. Tolong dong. Gitu loh. Yuk kalau udah. Sudah menjadi konten sejak zigot. Konten sejak zigot. Semuanya diarin konten. Dan itu di pewajaran. Eh jadi. Hahaha. Di. Anjing kata gue. Apa rasanya lu di prank Tuhan aja. Di prank Tuhan gue rasanya lu anjing. Ayo gue prank lu. Eh. Nggak. Enggak. Ngeri banget bro. Itu udah sakral men. Sakral. Sakral banget. Jangan lah kita. Ya kita segini suka bercanda. Ngobrol-ngobrol. Bercanda kita juga dark jokes. Dark jokes. Kita gak bilang kita gak dark jokes. Cuma jangan sejauh itu lah. Itu udah kejauhan men. Kejauhan. Emang gak ada hal-hal lain yang maksudnya sumber duit lu tuh gak dari situ aja gitu. Bisa bawa otak semua itu. Banyak. Susah. Susah sih bro. Iya sih. Gak nyamu. Disitulah butuh pendidikan. Betul. Dan pendidikan itu gak bisa nyalahin pelaku-pelakunya juga. Karena apa tadi yang gue omongin? Budaya. Budaya. Emang budaya begitu. Sejak dini gitu. Jadi kalau anda mengharapkan negara kita maju. Jangan nyalahin pejabatnya doang. Masyarakatnya. Iya. Begitu. Makanya. Kenapa? Pejabatnya pada begitu. Korupsi lesel lagi sempat. Karena lu babal. Gitu anjing. Makanya gimana kan? Pusing dia juga. Ah karaokean. Ini akan pusing anjing. LC mana LC? LC. Anjing. Ya jadi serba salah gitu bro. Ini diskusi aja. Kita diskusi. Dari mulai second account. Ngaruh semua bro. Karena itu iya. Ngaruh itu. Kalau kita rent-rentin 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 rent-rentin. Tentang stick gue. Tentang citra ya. Emang itu image-nya otekan? Oh iya. Kita buka pandangan secara luas. Iya. Kita mau ini bisa berdampak kesini. Kesini. Itulah kualitas. Bahas hal-hal yang tabu. Menganggap gitu. Biar mendapatkan manfaat untuk orang banyak. Yang mau belajar. Betul-betul. Kalau yang gak mau ya sudah. Yaudah. Saya kan cuma memanfaatkan teman saya. Bukan memanfaatkan... Blok! Di prank siapa bro? Di prank Tuhan kan? Cikgu. Hal bodoh itulah. Inilah. Inilah negara cerita-cerita kita. Dan disitulah monetize saya. Bersumber lagi. Bersumber. Udah rantai makanan. Rantai makanan. Ada beberapa penonton gue kayak... Bang, coba bahas ini bahas itu. Pengen gue. Tep, bro. Tapi kenapa ya? Kalau pembahasan pinter. Dada gak laku. Seriusnya dikit ya? Iya. Makanya gue kalau ngobrol-ngobrol yang agak serius itu ya di konten begini. Bukan di konten yang memang jadi spotlight gue. Jadi lu juga lebih tahu sisi lain gue. Atau kadang-kadang di game gue suka ngebahas juga. Game yang panjang-panjang. Di tengah-tengah. Gitu sih. Karena beda rubrik juga. Beda rubrik. Makanya tadi kan kita bilang kalau mau silahkan. Kalau enggak yaudah. Jadi yang ringan ada. Yang berapa ada. Pokoknya hiburan. Semua ada di kita. Ada OTK. Ada OTK. Ada OTK buat yang... Ya, yang mau-mau berpikir agak lebih keras. Iya. Jadi kalau yang mau di naras. Agak meresap gitu. Meresap. Jadi misalnya nanti mau ada... Bang, gue mau dulu jadi narasumber itu ngomongin-ngomongin ini. Langsung aja komen di bawah. Langsung komen misalnya lu mau ngomongin apa. Bilang keras. Gorket ting. Biar masa ini doang. Masa ini doang. Emang mau ngepet gitu. Misalnya ada... Misalnya ada... Ornamen-ornamen lain. Bisa dipajang gitu. Boleh-boleh. Komen di bawah. Masa yang ngomongin apa gitu. Hal-hal tabu atau hal-hal yang meresahkan lah gitu. Yang penting tetap objektif. Objektif. Gak menyerang siapapun. Tidak menyerang siapapun. Membuka pikiran aja. Membuka pikiran aja sih. Intinya kita... Gak ada yang ngejudge. Gak ada yang ngejudge. Jadi misalnya ada satu topik ini. Oh, kalau ini tuh begini. Begini nanti kita bisa nyambung lagi ke pembahasan lain. Oh, ternyata kalau ini sebabnya tuh begini loh. Gitu. Ah, ini jinginnya. Aduh, ini kalau jadi seminar nih. Pertiket 2 juta. Oh, iya. Free gitu. Kita memberi edukasi secara gratis kepada penonton. Jadi, cocok jadi gue sepuluh. Ote. Ote, Kak Bos. Penerus Vincendista. Iya. Cuman yang satu, aduh, salah operasi. Enggak, emang. Salah. Enggak, emang gitu loh. Belum Dair Master. Enggak. Belum ke... Belum ke... Bukan Dair Master. Eh, bukan Dair Master. Apaan? Belum ke MS Glow. MS Glow. Masuk Juragan Hayo. Juragan Hayo. Juragan Hayo. Enggak, emang gitu loh. Saya pengen Lamborghini. Kita berpempat yang juragan. Seru, aneh. Lu anjingnya, cuman. Gua ingin senesian Juragan, temen saya. Masih. Di kamera, aduh. Kurang glow up, emang. Kurang glow up. Enggak, sebenernya banyak yang bilang emang gua gak ini banget. Gak bad looking banget. Cuman emang kurang dirawat aja gitu. Sering kena sinar matahari, debu. Debu jalan, itu kan ganggu gitu. Ada yang bilang lu gak jelek, man. Ada loh, ada. Lu mau tau mantan gua berapa? Gak usah gua sebut dong disini. Gak usah gua sebut. Lu gak usah ngomong. Banyak. Lebih banyak dari lu. Saksi. Saksi. Lebih banyak dari kita. Dari kita. Gitu. Maksud gua gak butuh apa ya. Gak jual muka dia. Gak jual muka ya. Gak ngaruh. Gua kasih tau di satu nih. Ini nih, ini terakhir nih. Penutup. Penutup nih. Petua-petua di penutup. Dalam hubungan cinta itu. Gak selalu soal personal looking ya. Kita bisa personality juga gitu. Kayak sifat lu gimana. Misalnya cocok gak sama dia. Baiknya. Kalau misalnya lu ganteng kayak iklan korea atau kipok-kipok lain. Cuma sifat lu nyebelinnya sama aja. Dibong gitu lu. Tapi kalau misalkan dijelek terus bajingan gimana sih? Untuk jar. Untungnya gua gak seperti itu. Untungnya lu gak kayak gitu. Kalau ada. Ada. Gak tau diri. Gak tau diri. Itu emang anak dajal udah. Cuma yang mau gua tak kena lagi disini. Kalau yang tadi ya. Ngomongin host. Emang harus ada yang good looking. Dan agak bad looking dikit. Biar. Gak masa. Agak gepreman ya. Agak gepreman gitu. Maksud gua harus. Balan seimbang gitu. Yif dan yang putih dan. Hitam. Ambu-ambu aja ini. Tentang ganteng. Ya mungkin segini aja video kali ini. Anda narasumber tidak berhak untuk menutup acara. Karena ini rubir kita. Maaf ya. Tolong ya. Ini ranah kita ya. Ini ranah kita. Jadi pokoknya kesimpulannya seperti itu ya. Rama. Gimana nih? Saya kena kan kesimpulannya. Gua udah jelas maksud dan tujuannya. Tapi mungkin gua gak aja. Iya oke oke. Kalau gua sih ya atau enggak tergantung usernya sih menurut gua. Sebenarnya itu. Gua teman. Iya sama. Sama. Lu? Apa? Iya lu sama kayak gua juga. Sama ya begitu sebenernya. Kalau dia enggak ya. Oke jadi. Tergantung gimana usernya. Iya. Kalau lu gak mau ya tergantung dia. Kalau saya tergantung usernya dia follow-nya. Oke gak nih? Itu juga. Makanya si teman alesannya kenapa. Gua gak mau follow kawan ini. Kan kalau ngeliat follow-kawan gue. Kureng. Gitu kan? Iya. Karena kalau usernya. Wah usernya oke nih. Kamu masuk sekian-ekian Rama ya. Ada bridging-bridging gitu. Oh boleh juga ya. Oke gue juga deh. Gue gak mikir kesini ya. Mulai. Boingging-boingging gitu loh. Isi-isi second one tuh. Jadi cac-cac. Iya. Lu liat pengen gak biru? Kenapa? Jam terbang. Oh jam terbang. Gak mungkin gak download dong. Iya. Itu kan brand lu bukan brand. Oh iya lupa lupa lupa. Ya boleh kok kita. OTK juga. OTK juga perlu kan jalan-jalan. Oh ada. Ada seperti itu emang. Nanti mungkin 3 episode. Emang ada aplikasi lain selain dia? Selain si biru. Belum. Belum tahu sih. Belum ada saingan. Kalau udah ada saingan udah mungkin saya. Eh tapi mungkin ini biru kopi malabar. Ih maksudnya itu. Ini recovery yang baik. Cocok standart comedy. Materinya good lah ya. Iya gitu. Belajar ke kita ya. Iya siap-siap. Narasumber kali ini ada ini ya. Ada chemistry-nya juga ya. Iya kita emang harus penghadirkan narasumber yang berbobot juga. Gak asal ngomong aja. Biar ada tajangan-tajangan baru disini. Betul. Jadi kan nanti kan ini bisa digantiin ini ya. Pas lagi rubrik gue nih tolong di pinggiri nanti gitu. Ya maksudnya ini kan OTK. Masa belakangnya. Masa sama kayak QG kan gak bisa. Gak bisa. Kita beda-beda branding. Kita bedanya branding. Brandingnya beda. Oke. Pokoknya kita kan bukan anak-anak yang suka tidur. Oh iya kita masih budak korporat ya. Budak korporat. Masih ada. Pokoknya cukup itu aja. Semoga dapat pesan yang bisa. Penerima. Pesan yang kita bicarakan. Iya mengambil nilai-nilai dari obrolan kita ini. Kemudian bisa dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam hidup kalian gitu. Atau iya yang baiknya diserap. Yang jahat dirudahin. Terserah. Terserah kalian lah. Terserah kalian. Terserah kalian. Ya pokoknya sampai jumpa lagi di OTK. OTK obrolan teman Kenny. Bye. Peace. Sub indo by broth3rmax